Al-Khalku Kulluhum Iyalullah Makhluk semuanya adalah Makhluk semuanya adalah gembalanya Allah Peliharaannya Allah Dan yang paling dicintai oleh Allah SWT Adalah orang yang paling Banyak peduli dengan Peliharaannya Allah SWT Apalagi saudara Islamnya Menolong Membantu Perhatian Makanya dalam Kaul-kaul ulama-ulama kita Mereka mengatakan Barang siapa berkhidmah Maka dia akan dikhidmai Barang siapa dia berkhidmah Kepada gurunya Kepada orang-orang sholih Maka dia secara tidak langsung dikhidmai Kalau misalnya dia tidak dikhidmai Di dunia ini oleh sesama makhluk Manusia Maka dia akan dikhidmai Kelak di akhirat Makanya ketika dipertanyakan Di alam kubur ya Sebenarnya kan pertanyaan Di alam kubur itu Manrobuka siapa Tuhan kalian Manrobuka siapa Tuhanmu Waman Nabi Yuga Itu sebenarnya bukan Man Nabi Yuga Bukan Man Nabi Yuga Tapi dihadirkan Rasulullah S.A.W. Kemudian kita ditanya Ini siapa Bagaimana pendapatmu Tentang orang ini Begitu juga ketika ditanya Siapa teman-teman kamu Kawan-kawan kamu Tentu kita akan menjawab Orang-orang Islam mu'min Kita akan mudah menjawab itu Kalau kita itu Jadi tidak ada yang namanya Perjumah dalam berkhidmah Itu tidak ada Tidak ada perjumah dalam berkhidmah Amit Amrol jahiliyah Ilama hassanahul Islam Amit Matikanlah Atau singkirkanlah Amrol jahiliyah Tidak berkara Uang jahiliyah Ilama kejauh perkoro Hassanah Yang menganggap Bagus Huingma Apa al-Islamu Islam Singkirkan adat-adat jahiliyah Kejuali adat-adat Yang bagus Menurut Islam Contohnya kayak gini ya Contohnya Adat jahiliyah itu Sudah berlangsung lama Contohnya seperti Adatnya Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Yang diteruskan oleh jahiliyah Seperti toaf Seperti sa'i Sa'i Toaf itu di jahiliyah ada Wukuf di Arofah itu ada Cuma disitu ada perkara-perkara jahiliyahnya Contohnya Ketika toaf itu Harus menanggalkan Bajunya Dan memakai baju khusus Bagi orang yang mempunyai Nasab mulia Nasab-nasab tertentu saja Yang mendapatkan baju khusus Kalau enggak Dia harus bukil Menanggalkan bajunya Kemudian Orang-orang yang mulia itu Pada tepuk tangan Makanya dalam Al-Quran dikatakan Makanat sholatuhu mindal bayti Ila muka awa tasdiyah Jadi ibadah mereka Ketika toaf itu Cuma muka Siul-siul Siul-siul Karo tasdiyah Apa? Tepuk-tepuk Kemudian ketika sa'i itu Mereka Sa'i Di marwah dan sofa Itu ada dua patung Patung itu namanya Iyaf Iyas Isaf Dan Nailah Nah Isaf dan Nailah itu Dia adalah orang yang mati Di dalam Kaabah Karena berzina Kemudian dibuat patung Katanya Dia mendapatkan kehormatan Karena mati di dalam Kaabah Tapi dalam keadaan zina Kemudian dibuat patung Patungnya ditaruh di sofa dan marwah Kemudian mereka lari-lari Megangnya di sofa Isaf Kemudian di marwah itu Nailah Nah itu dibuang Nama Rasulullah Kemudian ketika wukuf di Arofa Itu mereka saling Tafakhur bin Nasab Mereka saling Membanggakan-banggakan Nasabnya Nasabku Duwur Al-Makzumi Nasabku Ini Kayu na'i Indonesia Nasabku Ba'alawi Nasabku Walisongo Iya Nasabku walisongo Tapi ku walisongo Ya Seperti itu Nah kemudian Itu dihilangkan Sama Rasulullah Banyak ada jahiliyah Yang masih berlaku Sampai sekarang Contohnya Di jahiliyah itu Kalau ada orang Membunuh Kemudian ada Diatnya Diatnya itu apa Diatnya Satu Seratus ekor onta Diat Wola Diatnya Seratus ekor onta Membunuhkan Hukumannya Dibunuh Kalau Ada keluarga Yang dibunuh Rito Maksudnya Islam Didiat baik Diatnya itu Seratus ekor onta Itu ada jahiliyah Dan itu berlaku Di Islam Berlaku di Islam Seperti Menggunakan Baju yang Sekarang kita kenal Dengan bajunya Para ulama Itu kan dulu Ini adatnya jahiliyah Kemudian dipakai oleh Rasulullah Kemudian menjadi Adat Islam Itu Ya pakai Gak apa-apa Tapi yang jahiliyah Jahiliyah Singkirkanlah Karena Menurut Para ilmuwan itu Orang Yang selalu Mengedepankan Adatnya Maksudnya Adat-adat yang sudah tidak Etis untuk dikembangkan Kok masih Diperjuangkan terus Adat-adatnya itu Adalah kemunduran Contohnya ya Di Indonesia dulu Orang Jawa kan Gak pakai baju ya Pakai laki-laki Perempuan itu kan Pakainya Cuma segini Saja kelihatan Dedanya Ayo kita Perjuangkan Adat kita ya Silahkan Kena ketontonan Tapi Contohnya kan Enggak Berarti kan Contohnya Kayak ada Sebagian Suku yang Masih menggunakan Tanduk Untuk Menutupi Kemaluannya Ya apa Diterus-terus Adat Sampai Tenggak mobil Tenggak pesawat Tenggak 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 supir Seperti itu Matikan Adat-atat Kejuali yang Memang secara Syariat itu Dibenarkan Ya kayak misalnya Kita kan banyak Adat di Indonesia Banyak sekali Adat Ya kalau yang Tidak menguntungkan Yang secara Syariat tidak Dibenarkan Ya sudah Tinggalkan saja Ngapain Dilestarikan Secara Akal Ya sudah Tidak masuk Secara zaman Ya sudah Lucu Seperti itu Misalnya Imbek Imbek itu kan Bagus Adat yang bagus Jahiliahnya itu Mentem Coba Misalnya Jahiliah Yang dibuangan Imbek Bagus-bagus Teripada Tarian Javin Ala-ala Hadro Mautyaman Mending Itu Ada Tarianya Ada Musiknya Asik Iya Masuk Tapi Dita Karena Mentem Imbek Setelah Saya Tanya Sama Geng Imbek Ya Itu Sam Khori Sampai Ini Mentem Tapi Tergantung Pesanan Jadi Kita Itu Hopeng Dengan Dukun Dukun Imbek Kenapa Ya Karena Mereka Juga Tapat Ketahuan Ininya Palsunya Ya Seperti Itu Umirna Anukalimanna Saala Kedriukulihim Umirna Diperintah Sobukito Anukalima Inyento Berdialek Sobukito Anna Saing Menungso Ala Kedriukulihim Inyatasi Kadar Akalennas Kita Disuruh Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Berbicara Kepada Orang Sesuai Kadar Akalnya Sesuai Kadar Akalnya Ya Tentunya Tidak Mungkin Kalau Misalnya Ngaji Yang Sistemnya Seperti ini Kita Bicara Kayak Gini Disini Tempat Umum Ngaji Yang Suntuk Santri Pengajian Tidak Tidak Fitnah Seperti Sohabat Abu Hurerah Itu Mengatakan Saya itu Punya ilmu Yang sudah Kot Bastas Tuhal Akum Saya sudah Sebarkan Untuk Kalian Tapi Saya juga Punya ilmu Kalau saya Sebarkan Kalau Saya Sebarkan Itu Bisa Terputus Ini Leher Saya Bisa Terputus Ya Ada Beberapa Ilmu Memang Layaknya Tidak Disebarkan Beberapa Ilmu Yang Layaknya Tidak Disebarkan Kejuali Orang-orang Khusus Contoh Ya Contoh Contoh Kayak Misalnya Disinilah Saya Misalnya Menerangkan Masalah Balah Atau Mantek Ya Tentunya Mungkin Samen Manggut 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 Tapi Mantuk Mantuk Apa Atau Tauhid Yang Ilmu Kalam Yang Kelasnya Agak Tinggi Mungkin Samen Bisa Gelem Ngaku Khusus Allah Kan Banyak Orang Itu Gak Mondok Gak Apa Kemudian Kuliah Jurusan Filsafat Pula Gak Jadi Sholat Biasa Bisa Lulus Sarjana Jadi Sarjana Ratuh Sholat Sholat Sementang Gimutan Kusial Sesuai Kaderakalnya Sesuai Kaderakalnya Inallaha Inallaha Ta'ala Satemani Allah Ta'ala Ikub Baasang Utus Sobolana In Gita Rahmatan In Gita Rahmah Mugdah Turgawa Hidayah Baya Diutus Bu Diutus Biro 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 Saya Diutus Untuk Mengangkat Derejat Orang Dan Juga Merendahkan Yang Lain Merendahkan yang lain Maksudnya kayak gini Yang ikut Rasulullah ya jadinya Derajatnya tinggi Makanya di dalam Tauhid itu ada kayak gini Sebuah kaum Yang tidak Pernah diutus ke dalamnya Rasul atau dia tidak Pernah mendengarkan tentang Islam Tidak pernah ada ulama yang berdakwah ke sana Itu Rasulullah kita tidak akan pernah Menyiksa sebuah kaum Sampai kita mengutus ke sana seorang Rasul Atau seorang pendai pendakwah Nah Kalau sudah dikirim ke sana Seorang pendai pendakwah Seorang Rasul Tentunya dia itu mukalaf Dipaksa untuk ikut Rasulullah yang tidak ikut Misalnya dalam sebuah tempat Memang jauh dari peradaban Ya sudah Tapi ketika Sudah tahu Kemudian dia tidak mau mengikuti Ya itu termasuk orang yang Direndahkan Jadi Sama seperti Al-Quran Yahdimayyasyak Wayudil lumayyasyak Al-Quran ya apik Tapi bisa jadi Hujatan laka Au alaika Bisa menjadi Hujah baik untuk kita Juga bisa menjadi Hujah buruk untuk Kita Kan seperti itu Dan itu Berlaku di segala Apapun Berlaku segala Apapun Contohnya ya Contohnya Eh kangen hujan Misalnya Usaha Tadolan ayam Dene payu Gelem ora Gelem itu Tetap mandan Anak mempeti Payu Bagulian itu Wajar Jadi itu wajar Jadi merasa reku-reku Emang Rasulullah juga Kayak gue Rasulullah juga Kayak gue Makanya Seperti Bah Maimun Zubar itu Nanti kayaknya Bah Maimun Zubar Begitu juga Apa Hanwar itu Pada bilang Sampen itu Diti Kiai Misalnya Diti Kiai Pesantren Loh Tata Sohor Sampen itu Nek mangkat Maring Tahlilan Atau apa Nek bisa Keri-kerian Karena Sampen Kedatangan Sampen Akan menggusur Kiai Tahlil Ya sudah Nah seperti itu Jadi Emang Emang seperti ini Emang kaedahnya Seperti itu Kaedahnya seperti itu Bahkan dalam cerita Regus Bahaya itu Cerita bahwasannya Mbak Maimun Zubar itu Pernah Jumatan Duduk di depan sendiri Lah Khotibay itu Kelimpungan Karena dihadapannya Mbak Maimun Zubar Akhirnya Khotibay Soan bah Nah misalnya Jenangan Mekat Jumatan Itu Untang Buribay Masalahnya Khotibay Aku sebagai Khotibay Merasa Nah seperti itu Ya mungkin itu Yang menjadi alasan Orang Halim itu Nek Jumatan Untuk Keri Ya Nek Orang Halim Mereka usah tihiru Cinti tihiru Jumatan Keri Ya seru Ya Baiz tu Birafi Akmamin Wahofdil Akharin Selanjutnya Inna Allah Iku memaklumi Sobhallah Di umati Maring umat Yang sunan Nisya Nisa yang lali Kelalen Allah mengampuni Di umatku Lupa Pernah itu Mas Takin pernah bilang Gini mas Takin Ora mungkin Ana wong kelalen Ora sholat Ora mungkin Masa ana wong kelalen Ora sembayang Sampai deneng lakon Terus cerita Ternyata benar Ana wong kelalen Ora sembayang Dia merga apa Yang merganin Duk gue Karena deneng Ngurus induk Ngurus induk Mungkin mumat Akhirnya Kepikir-pikir Ngitung kesana Kesini Nganti kelalen Orang sembayang Tapi di asar Wadah Kelalen Orang sembayang Tapi jumlahnya Cekaken Nek kelalen Terus jumlahnya Kaken Kelalen Kelalen Pisan Pindu Nek jumlahnya Wistekan Teluk Bapak Nanti sepuluh Nih atusan Itu kelalen Ya sama seperti Puasa Puasa Madang Madang Ya Dari Wali Jufri Itu Pernyata Tapi Saya itu Lupa Makan Makan Ayam Segeruntung Terus Gini Makan Gini Tapi saya Lupa Ketawa Kelalen Madang Puasa Kelalen Makan Ayam Segeluntung Kelalen Ngele Sesuatu yang dipaksakan Dipaksa Contoh Contoh Masalah cerai Misalnya Masalah cerai Ada Seseorang Suami Ditawan Kue Cerekan Cerekan Cepat Katakan Cerekan Istrimu Kalau kamu Menjatuhkan Talak Untuk Istrimu Kamu Saya Bunuh Kemudian Dia bilang Ya saya Cerekan Tiga Istriku Karena Diri Paksa Jatuh Enggak Enggak Jatuh Enggak Jatuh Sama Seperti Ketika Kita Puasa Misalnya Kita Puasa Dipaksa Untuk Makan Kue Mangan Tembak Kue Mangan Tembak Nah Itu Di antara Dua Pilihan Kue Mangan Ya Mukroh Dipaksa Kue Mangan Mempertahankan Syahid Mempertahankan Syahid Sampai Melinti Dipaksa Kayak Makan Bebi Misalnya Makan Bebi Orang Ngerti Bebi Kelalan Atau Yang Lain Atau Dipaksa Kue Mangan Bebi Pangan Orang dipangan Kue Paten Panganan Itu Makanan Haram Yang pada saat itu Boleh Kamu makan Lumayan Ada Kiai Itu Dikerjani Sama Orang Cina Katanya Bah Entah Itu Cerita Bener Atau Tidak Tapi Buat Hasanah Bisa Ada Seorang Kiai Dikerjani Sama Orang Cina Untuk Makan Bebi Dia Makan Setelah Selesai Ya Sampai Saya Prank Saya Kerjani Yang Sampai Makan Itu Babi Kiai Ini Malah Alhamdulillah Alhamdulillah Aku Makan Sesuatu Ngaram Pada saat itu Itu Boleh Alhamdulillah Akhirnya Wang Seng Kerjani Malah Kebalik Dikerjani Alhamdulillah Allaha Ja'ala Iku Dati Akhir Sob Allah Alha Hakk Kebenaran Ala Lisan Umar Wa Kalbih Ingat Lisan Umar Wa Kalbih Lah Ati Umar Bahkan Rasulullah mengatakan Setiap Nabi Itu Pasti Memiliki Mukhdas Dan Mukhdasku Adalah Umar Maksudnya Mukhdas Itu Apa Berbicara Sesuai Dengan Kehendaki Allah Contoh Umar Mengatakan Ya Rasulullah Allah Tattakhidu Mimma Kami Ibrahim Musallah Ya Rasulullah Jadikanlah Makam Ibrahim Ini Sebagai Tempat Sholat Kemudian Turun Ayat Tattakhidu Mimma Kami Ibrahim Musallah Kemudian Seperti Yang Dikatakan Oleh Umar Mengatakan Ya Rasulullah Kita Dalam Rumah Engkau Kadang Istri Engkau Ya keluar Kita Melihat Istri Engkau Kecantikan Istri Engkau Dilihat Kam Saya Itu Tidak Terima Ya Rasulullah Kecantikan Istrimu Itu Dilihat Oleh Banyak Orang Kemudian Turun Ayat Hijab Makanya Istri Rasulullah Ya Roto Kesuh Karena Umar Rasulullah Roto Kesuh Bahkan Ketika Umar Lewat saja Istri Rasulullah Langsung Pergi Ketika Ngobor Ngobor Rasulullah Guyon Ada suaranya Umar Memangkir Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Lari Kemudian Rasulullah Mengatakan Wah Tahap Namin Umar Walah Tahap Namin Rasulullah Kamu Merasa Wibawa Dengan Umar Tapi Tidak Merasa Wibawa Dengan Rasulullah Masalah Bukan Ketika Ketika Tangan Mening Karena Ayat Paling Turun Bahaya Mending Minggir Mending Minggir Umar Mending Minggir Turun Ayat Hijab Itu Karena Kecemburuannya Umar Terhadap Isi Rasulullah Sallallahu Sallam Begitu Juga Ketika Ada orang Muslim Mempunyai Masalah Dengan Orang Yahudi Masalah Sengketa Tanah Dengan Orang Yahudi Tapi Karena Muslim Salah Ya Tetap Sama Rasulullah Itu Dianggap Ini Milik Yahudi Bilang Sama Umar Ya Saya Sesuai Hukumnya Rasulullah Kalau Rasulullah Itu Mengatakan Itu Milik Yahudi Ya Milik Yahudi Kemudian Datang Umar Ben Hotob Ya Umar Saya Telah Mengambil Hukum Kepada Rasulullah Dan Abu Bakar Tapi Tidak Menyenangkan Tidak Mengenakan Saya Pengen Hukum Dari Engkau Kata Umar Kalau Kamu Sudah Mengambil Hukum Dari Rasulullah Dan Abu Bakar Kemudian Kamu Rito Dengan Hukumnya Umar Ya Tidak Tunggu Sini Ulang Umar Keluar Pencelas Hukum Umar Bada Rasulullah Kemudian Ketika Rasulullah Dengarkan Namanya Hukuman Orang Membunuh Kan Dibunuh Hukuman Orang Membunuh Dan Dibunuh Ketika Rasulullah Berdiri Turun Ayat Tolong Ayat 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 ini Membenarkan Apa yang Dilakukan oleh Umar Ben Khattab Sama Seperti Ketika Perang Badar Setelah Selesai Rasulullah Mengambil Bermusyawara Ini bagaimana Dengan Para Tawaran 70 Ini Apa yang Harus Kita Lakukan Kata Umar Ya Rasulullah Mereka Telah Menyakiti Umat Islam Dimakah Maka Tidak Ada Yang Pantas Untuk Mereka Kecuri Dibunuh Semuanya Kata 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 Abubakar Kemudian Kemudian Seperti Setelah Selesai Turun Ayat Rasulullah Dan Abubakar Menangis Karena Rasulullah Kemudian Datang Umar Kenapa Kalian Berdua Menangis Kalau Ceritakan Kepada Sama Allah Dan Abubakar Sing Bener Sampai Nangis Mereka Nangis Mereka